Ada gak gesekan atau resistensi sosial? Itu selama 28 tahun saya disini Itu saya belum pernah ada berita atau pernah mengalami Bahwa orang Sunda itu punya konflik dengan warga setempat Apa orang nih warga Sunda yang ada di Sumatera Barat ataupun di Kota Padang? Masyarakat Sumatera Basat asal Sunda itu menjadi suku atau etnis terbesar kedua setelah Minang Punya KTP gak? Membawa kemajuan Padang hebat Bersama Bang Dayat Kekuatan kita tak akan terkalahkan dengan kebersamaan Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat Channel Youtube yang informatif, inspiratif dan memotivasi Kali ini saya kedatangan tamu yang agak berbeda dari biasanya Beliau merupakan tokoh yang sibuk mengurus organisasi paguyuban yang kita sebut dengan Angkatan Mudah Siliwangi Kita sapa langsung saja Bapak Aminuddin Supriyadi Yang dikenal dengan Kang Prabu Apa kabar, Kang? Kabar baik Sehat ya? Alhamdulillah sehat Sibuk-sibuk benar ya hari ini ya apalagi suasana lebaran Idul DHA Alhamdulillah tadi beberapa tempat kita ikut menghadiri penyembelihan hewan kurban Salah satunya yang dilakukan oleh warga Sunda Oh, berapa ekor sekarang di korbangan? Kalau yang di Padang ini kita baru dua ekor Dua ekor Ada juga yang di Kota Baru itu kurangnya ada empat ekor Empat ekor Kota Baru Kang Amin Prabu ini disamping juga seorang yang aktif di organisasi Kami lihat juga banyak kegiatan sosial Kegiatan pembinaan, pemberdayaan Kemarin juga ikut aktif membantu korban Bencana Apa namanya ini Merapi ya Merapi ikutnya Tapi sebelum ke sana Kang kita coba lihat juga ini nantinya AMS Angkatan Mudah Siliwangi Ini apa ini Kang? Baik Pak Hidayat Terima kasih sebelumnya Saya sebelumnya izin untuk menyapa para pemirsa Boleh, boleh, boleh Santai aja Kang Sampurasun Sada Yana Wilojang Siang Jadi Benar yang disebutkan oleh Pak Hidayat tadi Bahwa orang mungkin harus dijelaskan tentu apa itu AMS Apakah itu Pak Guyuban Apakah itu organisasi masyarakat Jadi Seperti yang kita ini Bahwa ketika kita mengenal seseorang Mengenal sesuatu yang indah Tentu yang paling baik adalah Itu mengenal Siapa namanya Apa itu barangnya Jadi Jadi tak kenal makanya Tak sayang Jadi AMS Kembali ke AMS Jadi AMS itu adalah Kepanjangan dari Angkatan Mudah Siliwangi Tapi Lebih Familiar Itu disebut AMS 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 adalah Organisasi masyarakat Di bidang Kepemudaan Kepatriotan Jadi Terus kenapa AMS itu Dikaitkan dengan Sunda Ya Ya Gitu ya Jadi Ada orang juga mengatakan Berarti Angkatan Mudah AMS itu Angkatan Mudah Sunda Ada juga mengatakan Yang belum tahu ini ya AMS itu Anak Mudah Siliwangi Ya Itu sah-sah saja lah Tapi Yang harus Diluruskan Harus dijelaskan Bahwa Angkatan AMS adalah Angkatan Mudah Siliwangi Merupakan Organisasi Kemasyarakatan Di bidang Kepemudaan Dan Kepatriotan Nah Kenapa Anggotanya Banyak Diidentikan Dengan Sunda Karena AMS itu Untuk Pertama Kalinya Hadir Dan Berdiri Adalah Merupakan Organisasi Anak Muda Merupakan Sepionisasi Cikal bakalnya Dari Anak Muda Begitu ya Cikal bakalnya Itu anak-anak muda Yang direkrut Oleh Waktu itu Kodam 3 Siliwangi Yang dijadikan Anak Muda Sebagai Spionisasi Atau Menjadi Ini ya Untuk Untuk Melihat Titik-titik Dimana Itu G30 SPKI Itu Oke Sekarang Mama gak Anak Muda aja Yang boleh bergabung Di AMS Gitu Oh enggak Udah Diteransformasi Udah Bertransformasi Jadi istilah Anak Muda Disini Bukan berarti Dari sisi muda Dari sisi usianya Tapi Boleh dikatakan Muda Dari sisi pemikirannya Juga Semangatnya Juga Jadi Neng-Neng Sunda Juga ada disitu Bergabung Bergabung Semua Jadi Ini saya jelaskan Dulu Boleh Silahkan Jadi AMS Itu adalah Cikal bakalnya Itu berdiri Diinisiasi oleh Kodam 3 Siliwangi Waktu itu menjadi Spionisasi Untuk mencapai Titik-titik Sasaran Yang dilakukan Penyisiran Untuk memberantas G30 SPKI Jadi Itu adalah Oleh Kodam 3 Siliwangi Tapi dalam perkembangan Yang sekarang ini AMS Bertransformasi Menjadi Ormas Yang independen Dan terbuka Dan Kenapa Identik Dengan Sunda Karena AMS Itu Garis perjuangannya Di bawah Panji Bakti Siliwangi Apa itu Jadi Panji Bakti Siliwangi Itu Memperjuangkan Nilai-nilai Kesiliwangian Kebaktian Kepada Bagaimana Seorang Raja Mewariskan Sebuah Budi Pekerti Sebuah Cita-cita Luhur Yang mana Mereka Selalu Ingin Menjadikan Rakyatnya Itu Sejahtera Yang mana Rakyat Di Tatar Pasudan Itu Dari Anak Muda Sampai Orang Tua Itu Dia Punya Wening Asih Asih Silih Asih Silih Asah Silih Asuh Siliwawangi Saling Mengharumkan Harumkan Saling Manjongan Kalau dipandang Misalnya Boleh katakan Saling Menggandangan Saling Membesarkan Hati kawan Itu Pak Hidayat Itu Antara lainnya Nah Jadi Dalam Perkembangannya Sekarang IMS Juga Bukan Menjadi Organisasi Yang Eklusif Tapi Menjadi Organisasi Kepemudaan Yang Inklusif Dan Kolaboratif Jadi Keanggutanya Juga Berkembang Menjadi Kita Terdiri Dari Berbagai Suku Bangsa Ada Terutama Yang Dirantau Yang Dirantau Kita Semangatnya Semangat Pembauran Istilah Keci Orang Awasiko Malako Jonegari Jadi Pembauran Bagaimana Kita Bisa Melekat Lima Bumi Dipijak Di situ Langit Di Junjung Kita Semangatnya Bagaimana Kita Angkatan Muda Siliwangi Yang Salah Satu Komponen Utama Angkatan Muda Indonesia Itu Mempunyai Kontribusi Nyata Baik Itu Di bidang Ekonomi Sosial Politik Ataupun Dalam Bidang Bidang Lain Kita Berkontribusi Kepada Pembangunan Dari Tingkat Negeri Sampai Ketingkat Pemerintah Provinsi Artinya Itu Adalah Misi Dari AMS Itu Sendiri Benar Kalau Boleh tahu Berapa Orang Warga Sunda Yang Ada Di Sumatera Barat Ataupun Di Kota Padang Untuk Warga Sunda Jadi Warga Sunda Saya Boleh Mengatakan Bahwa AMS Juga Bagian Yang Mengemas Keberadaan Warga Sunda Jadi Sunda Itu Sebagai Objek Yang Nyata Hadir Di Tengah Tengah Masyarakat Sumatera Barat Menjadi Warga Perantau Warga Sumatera Barat Asal Sunda Tentu Itu Harus Diberdayakan Diberdayakan Dalam arti Yang positif Makanya Angkatan Muda Siliwangi Hadir Untuk Bagaimana Warga Sunda Yang ada Di Sumatera Barat Itu Punya Kontribusi Nyata Terus Dia punya Andil Yang besar Dalam Berbagai Pembangunan Nah Ketika Apakah Potensinya Besar Saya Mengklaim Itu Sangat Besar Karena Kalau Pak Hidayah Tadi Bertanya Berapa Jumlah Orang Sunda Disini Saya Boleh Katakan Bahwa Orang Sunda Atau Masyarakat Sumatera Basad Asal Sunda Itu Menjadi Suku Atau Etnis Terbesar Kedua Setelah Minang Di Sumatera Barat Oh iya Bukan Jawa Ya Boleh Mengatakan Orang Minang Selalu Melihat Orang Sunda Jawa Oh iya Benar Benar Gitu Tapi Kan Yang Sekarang Ini Warga Sunda Warga Sunda Ini Dulu Hadir Itu Dari Dari Program Pemerintah Melalui Transmigrasi Itu Di Beberapa Titik Pak Hidayat Ada Di Lunang Lunang Hilaut Di Kabupaten Pesir Selatan Terus Ada Juga Yang Di Si Junjung Mas Mas Kedalam Daerah Kamang Setiung Setiung Apa Itu Daerah Terus Ke Damasraya Ada Damasraya Itu Namanya Bukit Sundawa Itu Sundawa Itu Sunda Sunda Minang Jawa Tapi Yang disebutnya Pertama kan Sunda Artinya Sunda Yang Dulu Sunda Yang Dominan Disitu Ada Berapa Ada Lima UPT Yang Tiga UPT Itu Pada Awalnya Itu Sunda Semua Satu UPT Itu 500 KK 500 KK Jadi Ada Yang Jadi Yang Didam Mas Raya Setelah Itu Di Sejunjung Di Daerah Oke Kalau Bisa Dikalkulasikan Angka Berapa KK Kira-kira Berapa Jiwa Kira-kira Yang Terdeteksi Per tahun 2014 Yang Kita Secara resmi Melakukan Sensus Masyarakat Sunda Itu Waktu itu 68 710 10 Tahun Yang Lalu 68 68 710 Rata-rata Produksinya Satu Tahun 211 10 Tahun Jadi Bisa Dibayangkan Sama Pak Hidayat Setelah 10 Tahun Dari Beranak Pina Berkembang Setelah Itu Karena Sukses Yang Didapat Dari Warga Sunda Di Berbagai Bidang Ada Di Sektor Pertanian Di Pengembangan UMKM Ada Pabrik Rupuk Pabrik Rupuk Kita Di Daerah Apa ya Di Daerah Terolah Di Padang Itu Ada 30 Ada 17 Oke Itu Yang Saya Mau Masuk Kesana Nanti Saudara-saudara Kita Yang Dari Sunda Ini Dia Beraktifitas Atau Berprofesi Bergerak Di Sektor Pertanian Dan Perdagangan Yang Banyak Itu Tapi Juga Ada Di Pemerintahan Ada Dari Pendidikan Juga Karena Sudah Sekian Lama Berbaur Seperti Itu Yang Dominannya Dimana Jadi Kalau Kita Sekarang Ini Kurang Lebih 100 Jiwa 100 Jiwa Warga Sunda Di Sisi Sumatera Barat 100 100 100 100 100 100 1000 Itu Kan 80 Persen Itu Bekerja Di Sektor Informal Yang Di Sektor Informal Di Bidang Apa Saja Itu Yang Pertama Itu Di Sektor UMKM Yang Kedua Di Sektor Pertanian Jadi Pertanian Itu Baik Itu Petani Pengolah Buruh Tani Ada Ada Sebagai Sekarang Jadi Pengusaha Tani Jadi Ada Yang Mulai Belajar Jualan Pupuk Mengolah Pupuk Mendistribusikan Pupuk Mendistribusikan Hasil Tani Itu Masuk Kedalam Level Dia Sudah Jadi Pengusaha Jadi Sudah Naik Kelas Terus Kalau Di Sektor UMKM Dari Mulai Sektor Yang Mikro Terus Yang Menengah Itu Ada Yang Bahan Olahan Bahan Olahan Dari Bahan Olahan Yang Menengah Sudah Ada Pabrik Kurupuk Di Padang Ada 17 Pabrik Kurupuk Ada 2 Pabrik Tahu Ada 3 Pabrik Tempe Setelah Itu Di Padang Pariaman Itu Padang Pariaman Itu Banyak Ada 38 Pabrik Pabrik Kurupuk Tahu Tempe Kurupuk Seperti apa Ini Kurupuk Yang Sekarang Banyak Di Barung Saya Bawa Tadi Oke Berarti Dia cukup Menjadi Penggerak Ekonomi Daerah Juga Iya Benar Jadi Benar Sekali Pak Hidayat Jadi Tentu Sekarang Kita Saya Bicara Tentang Bagaimana AMS Mengemas Mengemas Potensi Yang Ada Di Masyarakat Sumatera Barat Asal Sunda Oke Asal Sunda Makanya Kita Punya Program Program Unggulan Yang Pertama Program Itu Program Unggulan Itu Kita Program Bagaimana Kita Melakukan Peningkatan Pemberdayaan Kelompok WMKM Tadi Yang Kedua Bagaimana Warga Sunda Yang Ada Di Sumatera Barat Itu Dia Bisa Lebih Ditingkatkan Kontribusinya Di bidang Atau Di sektor Pertanian Jadi Yang Tadinya Cuma Jadi Buruh Tani Bagaimana Dia Mengolah Lahan Menjadi Lahan Yang Tidak Produktif Menjadi Produktif Bagaimana Dia Juga Bisa Memikirkan Hilirisasi Dari Hasil Dari Pertanian Bagaimana Dia Bisa Melakukan Pengolahan Dari Hasil Tani Jadi Baik Itu Diolah Menjadi Bahan Makanan Yang Bisa Dipasarkan Tentu Nanti Kita Bekerjasama Dengan Pemerintah Baik Itu Dinas Perindak Ataupun Dinas Koperasi Dan UMKM Ya Juga Kami Sudah Mau Rencana Bekerjasama Dengan Kamar Dagang Dan Industri Sumatera Barat Oke Siap Arti cukup Aktif Berkontribusi Dari Sektor Ekonomi Juga 100 ribu Jiwa Lebih kurang Warga Sunda Sunda Warga Sumatera Barat Asal Sunda Di Sini Ternyata Dia Menjadi Pendorong Pengungkit Berkontribusi Terhadap Perekonomian Sumatera Barat Ternyata Benar Saya masuk Ke sisi Lainnya Dalam Proses Kultural Atau Budaya Ada problem Asimilasi Suku Sunda Dengan Minangkabau Atau dengan Suku yang lain Disini Ada gak Gesekan Atau resistensi Sosial Dan bagaimana Mungkin Akang Sebagai orang Yang dituan Di organisasi Atau juga Di Paguyuban Walaupun juga Dari Sundanya Bagaimana Menyikapi Dan menyelesaikan Ketika ada Potensi Komplik Walaupun Saya katakan Saya belum dapatkan Datanya Seperti itu Tentu Bagaimana Akan Melihatnya Sebenarnya Kalau Potensi Ini Pak Hidayat Yang Katanya Ada Komplik Ada Gesekan Antara Kita Warga Sunda Atau Warga Pendatang Warga Sumatera Asal Sunda Dengan Warga Setempat Dari orang Minang Itu Selama 28 Tahun Saya disini Itu Saya belum pernah Ada Berita Atau Pernah mengalami Bahwa Orang Sunda Itu punya Komplik Dengan warga Setempat Karena Mungkin Karena Di Sunda Itu Mengan Apa ya Itunya itu Sama itu Petua orang tuanya Kalau orang Sunda Itu Mun Bade Angkat Angkatan Jeng Sahawai Itu Kholat Bahula Ya Pake Bahasa Sudah Seketik Ya Boleh Artinya Apa itu Artinya Itu Kalau Berangkat Kemana Aja Kita Merantau Harus Pandai Menitipkan Diri Harus Mengedepatkan Rasa Rumasa Rasa Rumasa Itu Dalam Istilah Minang Itu Rasa Jopariso Lima Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung Sudah itu Ada Kesamaan Kesamaan Kultur Budaya Banyak Persamaan Antara Warga Tatar Pasundan Dengan Warga Ranah Minang Warga Sumatera Barat Dari Sisi Kepercayaan Juga Ada Persamaan Jadi Orang Sunda Itu Lidentik Dengan Muslim Orang Minang Juga Demikian Jadi Karena Ada Kesamaan Kultur Budaya Kesamaan Kepercayaan Artinya Secara Karakter Budaya Sunda Dan Minangkabau Tidak ada Persoalan Dengan Perbedaan Ini Justru Keberagaman Itulah Yang Membuat Merkatu Menjadi Harmonis Menjadi Jadi Jadi Duduk Di Warung Di Lapau Termasuk Di Rumah Rumah Ibadah Prosesi Adat Budaya Juga Berbaur Saya Lihat Jadi Jadi Kan Pak Hidayat Mengenal Orang Sunda Itu Kalau Yang Perempuannya Gelis Gelis Cantik Sekarang Masih 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 Jadi Di Sunda Itu Dikenal Wanit Wanitanya Gelis Gelis Di Minang Juga Dikenal Dan Padusi Ranca Jadi Padusi Ranca Jadi Kenapa Orang Sunda Itu Terlihat Lebih Cantik Kenapa Orang Minang Itu Terlihat Lebih Kame Lebih Ranca Itu Sebenarnya Berangkat Dari Inner Beauty Berangkat Dari Dia Itu Punya Jiwa Yang Ikhlas Terpancarlah Dia Punya Tiga Kecerdasan Itu Kecerdasan Intelektualnya Kecerdasan Emosionalnya Kecerdasan Secara Spiritualnya Jadi Itu Artanya Apa Karena Dari Kecil Itu Diterpa Dengan Bagaimana Dia Punya Akhlak Akidah Akhidah Akhidah Bagaimana Dia Punya Adam Jadi Kalau Disini Ada Sekolah Di MDA Disana Ada Sekolah Agama Bagaimana Dia Menghidangkan Air Itu Alasannya Seorang Perempuan Cantik Dan Lancak Terlihat Cantik Inner Beauty Yang Memancarkan Itu Bukan Karena Suka Sayur Sayuran Kalau Dari Sisi Mungkin Secara Teori Itu Mungkin Bisa Jadi Di Sini Suka Rendang Sama Ini Sudah Sudah Terbiasa 28 Tahun Jadi No Problem Tidak Persoalan Sesungguhnya Termasuk Akulturasi Dari Budaya Kita Dinikmati Oleh Lintas Suku Tidak Persoalan Jadi Ada Keistimewaan Kenapa Orang Sunda Lebih Nyaman Di Daerah Sumatera Barat Walaupun Kita Tidak Menutupkan Oh Di Tempat Lain Tidak Nyaman Bukan Berarti Begitu Tapi Kenapa Dia Lebih Nyaman Karena Karena Orang Sumatera Barat Juga Banyak Bertinggal Di Tatar Pasundan Betul Sekarang Artinya Terjadilah Pertukaran Orang Rantau Jadi Orang Awak Merantau Di Tanah Sunda Orang Sunda Meranah Ke rantau Orang Rantau Ke Ranah Jadi Jadi Kalau Orang Orang Tatar Disana Tatar Ranah Tatar Pindah Ke Panggung Baraan Dari Sini Dari Orang Minang Pindah Ke Daerah Sunda Bicara Nengelis Tadi Baik Nggak Dia Yang Gelis Baik Nggak Baik Jadi Apa Akurannya Baik Jadi Kita Yang Disebut Gelis Itu Sebenarnya Itu Kan Sangat Luas Bukan Hanya Dari Sisi Physically Dari Sisi Wajah Karena Terkenal Si Antara Santara Begitu Baik Kak Saya Ingin Coba Lihatkan Aktifitas Kegiatan Dari Angkatan Muda Siliwangi Sumatera Barat Mungkin Bisa Diperlihatkan Nah Ini Ini logo Logonya Nah Ini Waktu Kita melakukan Audensi Dengan Bapak Henry Septa Saya Sengaja Diundang Secara khusus Soalnya Henry Septa Ke Kerubah Dinas Beliau Mengenalkan Organisasi Tentunya Kita Mengenalkan Sudah Masuk Bank Mau Beli Bank Siapa Bukan Kita Tidak Berani Jadi Ketika Itu Saya Ditemani Beberapa Tokoh Ada Dokter Otong Ini Ada Ketua Salah Satu Wakil Ketua Terus Ada Ditemani Ini Siapa Itu Yang Sangat Istimewa Kenapa Istimewa Oh Ibu Negara Jadi Sama Para Pendukung Ini Ada Dari Sesama Anggota Kadin Dan Juga Di Badan Promosi Parwis Padaerah Jadi Waktu Itu Untuk Berapa Kali Ketiga Kalau Saya Bertemu Dengan Pak Adang Di Samping Untuk Silatil Oke Tentu Membicarakan Hal Trek Web Nah Ini Dia Ini Ini Sunda Banget Nah Ini Waktu Kita Diundang Oleh Kepala Staf Angkatan Laut Pak Lak Samana Ade Supendi Ke Rumah Kediaman Yo Di Jakarta Ini Juga Ada Prof Otong 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 Ini Dia Ketua Dewan Pakar Angkatan Buda Silibang Next Lanjut Musik Sunda Sejuk Nah Ini Masih Di Tempat Sang Sama Cuman Waktu Itu Kita Menyempatkan Diskusi Dengan Yang Pake Baju Kebesaran Ini Adalah Ketua Keramaan Majlis Adat Sunda Sudah Oke Ini Para Kegiatan Di Pakuyuban Warga Sunda Sumatera Barat Ini Di Daerah Kabupaten Solo Ini Siapa Yang Ganteng Ini Tentu Ini Kemandan Next Masih Ada Nah Ini Waktu Nah Ini Yang Adalah Sebagai Kegiatan Spontanitas Bagaimana Kita Dari Angkatan Muda Siliwangi Tentu Juga Mengajak Beberapa Rekan Keluarga Besar Warga Sunda Yang Ada Untuk Memberikan Empati Oke Memberikan KDD Kepada Daerah Yang Terdampak Banjir Bandang Erupsi Merapi Jadi Kita Dua Hari Itu Langsung Kelapangan Meninjau Beberapa Titik Yang Terdampak Sangat Sangat Ini Kali Yang Sangat Parah Ini Kalau Saya Nggak Salah Ini Ada Di Daerah Di Agam Ini Daerah Agam Artinya Respon Wujud Peduli Terhadap Saudara Kita Yang Terkena Bencana Bencana Oke Lanjut Nah Ini Juga Di Bencana Di Lokasi Baden Di Agam Di Agam Ini Posko Di Posko Waktu Itu Kita Selepas Diterima Oleh Pak Bupati Kita Berkoordinasi Dengan Salah Satu Posko Yang Dari Posko Kesehatan Posko Kesehatan Dari Rumah Sakit Amah Mutar Wah Temannya Ini Bupati Agam Bupati Agam Waktu Itu Sebelum Kita Turun Kelapangan Kita Melakukan Koordinasi Dan Kita Alhamdulillah Bersamai Langsung Oleh Pak Bupati Agam Ini Pak AWR Kita Mengenalnya Bukan Main-main Juga Temannya Bupati Oke Itu Secuil Beberapa Potret Aksi Yang Lakukan Oleh Angkatan Muda Siliwangi Sumatera Barat Yang Dipimpin Oleh Kang Amin Prabu Kang Saya Ingin Coba Jujur Ya Siap Ini Menjelang Pilkada Boleh Minum Boleh Santai Saya Aja Baik Kang Juga Juga Cenderung Dipinang Atau Dimintai Bantuan Oleh Kontestan Politik Calon Kepala Daerah Saya Dengar Seperti Itu Kang Bagaimana Akan Ingin Bantu Dokung Dorongan Dari Keluarga Sunda Itu Benar Kenapa Menarik Sekali AMS Bagi Orang Politik Setelah Itu Apakah Tidak Ditinggalkan Kecemasannya Ya Ya Gimana Ceritanya Ada Juga Jadi Ini Saya Sedikit Cerita Tentang Kenapa Kita Ikut Berpartisipasi Jadi Jumlah 68.710 Yang Kita Data Yang Kita Punya Data 2014 2014 Dan Sekarang 10 tahun Berjalan Itu Otomatis Sudah Ada Perkembangan Kan Sebut 100.000 Kurang Itu Adalah Bukan Jumlah Yang Sedikit Kalau Dibanding Dengan Presentasi Warga Perantau Oke Tapi Kalau Dari Jumlah Warga Minang Secara Keseluruhan Itu Adalah Itu Jumlah Tidak Sedikit Nah Jadi Ini Pertanyaan Pak Hidayat Ini Sangat Menarik Karena Ini Bagian Dari Kebutuhan Kita Juga Jadi Memiliki KTP Bagi Warga Sunda Yang Sudah Menjadi Warga Sumatera Barat Itu Adalah Kebutuhan Oke Kenapa Menjadi Kebutuhan Karena Warga Sunda Yang Sudah Hadir Disini Artinya Dia Sudah Tinggal Dan Dia Mencari Kehidupan Disini Untuk Jangka Yang Tidak Jangka Panjang Bukan Sehari Dua Hari Artinya Apa Dia Punya Resiko Punya Resiko Pertama Dari Sisi Resiko Terolah Resiko Dalam Bekerja Itu Masalahnya Resiko Kecelakaan Jadi Ketika Dia Orang Sunda Ini Melakukan Terkena Atau Kena Musibah Ketika Dia Tidak Punya KTP KTP Sini Dia Tidak Bisa Mengakses Program Bantuan Sosial Tidak Bisa Mengakses Program Yang Dilakukan Oleh Basnas Itu Kerugian Itu Tidak Kerugian Sangat Rugi Makanya Saya Menghimbau Menghimbau Kepada Warga Sunda Dari Sejak Dulu Sampai Dengan Hari Ini Marilah Kita Yang Sudah Hadir Disini Itu Mengusahakan Menjadi Warga Warga Atau Menjadi Warga Yang Tinggal Di Tanah Datar Menjadi Warga Tanah Datar Yang Tinggal Di Pasaman Menjadi Warga Pasaman Tentu Dengan Menjadi Warga Itu Yang Paling Penting Adalah Bukti Kependudukan Jadi Dengan Demikian Warga Sunda Akang Teteh Yang Ada Disini Itu Bisa Mengakses Program Baik Itu Program Basnas Baik Itu Program Pertanian Bisa Mengurus Kartu Tani Bisa Membentuk Kelompok Tani Sendiri Artinya Ketika Itu Terjadi Kita Menjadi Bagian Yang Tidak Terpisahkan Jangan Menganyalahkan Pemerintah Setempat Kenapa Tidak bisa Membentuk KTP Garut Tidak 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 Alhamdulillah Kalau Pak Hidayat Itu Bertanya Sekarang Jadi Data Kemarin Itu Kita Melakukan Beberapa Perobosan Program Pertama Bagaimana Warga Sunda Yang Disini Memiliki Ikut Serta Program BPJS Ketenagia Kerjaan Mandiri Setelah Itu Bagaimana Warga Sunda Yang Menjadi Petani Dia Bisa Hadir Memiliki Kartu Tani Yang Kedua Yang Kedua Dia Juga Bisa Membentuk Kelompok Tani Artinya Dengan Dua Itu Dia Ketika Dia Punya KTP Dia Bisa Mengakses Beberapa Program Program Bajnas Pertanian Program Bina Sosial Lain Itu Kan Dia Bikin Pabrik Begitu Strategisnya Keberadaan KTP Itu Jadi KTP Itu Penting Karena Dia Bisa Dia Bisa Mengakses Program Beberapa Bantuan CSR Dari Perusahaan Perusahaan Artinya Apa Dia Harus Punya Legalitas Pertamanya KTP Jadi Kalau KTP Garut Bukan Kita Tidak Boleh Tapi Kenapa Harus Pakai KTP Kampung Lagi Itu Yang Paling Penting Jadi Penekanan Ini Termasuk Misi Utama Dari Organisasi Juga Sekarang KTP Kalau Warga Sunda Berapapun Jumlahnya Mau 100.000 Kata Saya Tadi Tapi Tidak Punya KTP Sini Tidak Akan Dilirik Sama Pak Hidayat Tidak Akan Dilirik Sama Pak Mahildi Tidak Akan Dilirik Sama Padli Amran Kenapa Kenapa Dia Melirik Karena KTP Kita Sudah Banyak Yang Sudah Punya KTP Sini Tinggal 20-25% Yang Tidak Punya KTP Sini Jadi Itu Menjadi Akhirnya Keberadaan Warga Sunda Di Sini Memiliki Posisi Tawar Yang Sangat Strategis Bukan Berarti Kita Sedang Berjualan Suara Kita Tidak Sedang Berjualan Suara Tapi Dengan Adanya Kita Partisipasi Untuk Mempunyai Hak Pilih Dan Memilih Artinya Apa Kita Diperhitungkan Warga Sunda Masih Kekew Sama Pimpinannya Misalnya Ketika Pimpinan Mengatakan A A Semua Berapa Persen Yang Bias Kita Tidak Bisa Menjamun 100% Tidak Bisa Artinya Tinggal Bagaimana Kita Sebagai Kata Kalau Di Sunda Itu Pupuhu 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 Itu Pimpinan Yang Pertama Syarat Menjadi Pupuhu Itu Ketika Dia Mau Didengar Siapapun Jadi Pimpinan Itu Ketika Dia Mampu Memberi Mampaat Oke Jadi Kita Tidak Sedang Memampatkan Warga Tapi Kita Sedang Memberi Mampaat Kepada Mereka Ketika Dia Sudah Mendapatkan Mampaat Kita Otomatis Bisa Mengambil Mampaatnya Kepercayaan Tidak Muncul Artinya Apa Ketika Kita Sudah Memberikan Kontribusi Ini Sekarang Sudah Sebagian Banyak Yang Sudah Punya KTP Yang Dia Sudah Punya Kartu BPJS Ketenagakerjaan Sudah Ada Testimoni Yang Baru Membayar 3 4 Kali Setelah Itu Dia Punya Apa Namanya Dapat Asuransi Dia Dalam Kesedihannya Dan Beberapa Hari Dapat Asuransi Saya Tahu Dia Ketawa Di Belakang Tapi Alhamdulillah Itu Menjadi Solusi Nah Ketika Itu Hadir Beberapa Program Strategis Itu Yang Menyentuh Kepada Kepentingan Warga Sunda Yang Ada Disini Disitulah Pemimpin Itu Didengar Makanya Kita Dari Angkatanya Di IMS Seperti Itu Saya Tentu Harus Optimis Saya Mengatakan Solid Jadi Kita Sebagai Harus Optimis Yang Ter Dilirik Karena Jangan Dilirik Jadi IMS Itu Menyadari Bagaimana Kita Warga Sunda Itu Harus Dia Punya Partisipasi Aktif Jadi Partisipasi Aktif Arti Makanya Untuk Pertama Ketika Kita Membentuk Gerakan Sunda Memilih Ya Itu Saya Dengar Gerakan Sunda Memilih Waktu Itu Akhirnya Untuk Pertama Kita Hadir Untuk Beraudiensi Dengan Ketua KPU Jadi Disitu Ketua KPU Kita Melakukan Beberapa Pembicaraan Sampai Ada Kita Juga Menjadi Bagian Dalam Partisipasi Pemilih Di Lingkungan Warga Sunda Ketika Dia Merekomendasikan Pilihlah Satu Kandidat Misalnya Ada Kriteria Bagi AMS Sosok Yang Seperti Apa Yang Diharapkan Tentu Tentu Ketika Kita Memilih Jangan Memilih Pemimpin Memilih Pacar Tentu Dan Ranca Dulu Oh Begitu Ya Dan Ranca Dan Kame Yang Inyo Ada Kame Inyo Ranca Benar Terus Itu Lainya Sekolah Indah Agama Juga Kalau kita Memilih Istri Pertama Lihatlah Dari Agamanya Dari Keturunannya Kan Gitu Terus Baru Dari Bagaimana Dia Apakah Cantik Atau Nggak Kan Nilainya Jadi Banyak Kalau Dibalik Kan Sudah Ada Pengalaman Memilih Yang Cantik Tadi Misalnya Kan Setelah Dia Terpilih Kecewa Jadi Gini Pak Tadi Saya Baru Mencari Perumpama Kembali Saya Pertanyaan Bapak Misalnya Ketika Kita Menentukan Pilihan Itu Apakah Ada Kriterianya Oke Nah Itu Sudah Ada Cantik Agamanya Jelas Latar Belakangnya Rekam Jajah Kan Begitu Yang Masukkan Kita Lebih Spesifik Lagi Ada Spesifik Jadi Pemimpin Dari Gerakan Sunda Memilih Itu Adalah Mengumpulkan Mengelola Menyalurkan Suara Sunda Kepada Tokoh Yang Kita Yakini Nah Ketika Tokoh Yang Kita Yakini Yang Akan Kita Pilih Kita Mengajak Ayo Orang Sunda Akang Teteh Sadayana Pilih Contohnya Si A Kita Menawarkan Sebelum Dia Bertanya Kita Jelaskan Pilih Si A Ini Dia Orangnya Punya Kompetensi Yang Bagus Kedua Punya Latar Belakang Ketokohan Yang Teruji Ketokohan Yang Teruji Ketokohan Itu Berarti Dari Sisi Apa Ya Itu Tingkah Laku Terus Dari Sisi Apa Apa Sudah Teruji Ketokoh Masyarakat Setelah Itu Dia Punya Program Program Unggulan Yang Menyentuh Ini Bidang Pertanian Dia Banyak Program Yang Bagus Setelah Itu Di Bidang Usaha UMKM Bagus Nah Ketika Dia Tidak Kita Seder Saya Ingin Program Ini Saya Titipkan Dia Menyambut Baik Nah Ketika Itu Semua Artinya Dia Dari Sisi Komitmen Dari Sisi Trust Dan Integritas Sangat Teruji Artinya Akang Tidak Cukup Alasan Untuk Menolak Untuk Memilih Ini Karena Dia Tidak Tau Selama Ini Dia Memilih Ayo Kita Memilih Dia Memilih Ayo Ikut Ikut Tidak Punya Referensi Yang Kuat Yang Cukup Contoh Saya Mengarahkan Ini Pilih Pak Hidayat Misalnya Alasannya Ini Alasannya Ini Atau Jangan Hidayat Alasannya Ini Kan Kan Gitu Nah Tapi Kita Harus Sampaikan Juga Kepada Yang Kita Bersama Itu Bahwa Suara Sunda Itu Bukan Suara Yang Menentukan Ketika Suara Sunda Itu Memberi Dukungan Dia Hanya Berperan Ketika Dia Menang Menambah Angka Kemenangan Ketika Dia Kalah Dia Mengurangi Angka Kekalahan Itu Sampai Kalau Menjamin Ketika Ditukung Orang Sunda Otomatis Pak Hidayat Menang Kita Tidak Bisa Juga Kecuali Ada Beberapa Daerah Yang DPT Warga Sundanya Mayoritas Contoh Wali Nagari Pemilihan Wali Nagari Di Kenagarian 10 Koto Di Koto Baru Dari 1300 DPT Ada 741 Warga Sunda Siapa Aja Yang Mau Jadi Wali Nagari Harus Berdekatan Harus Mendukung Didukung oleh Warga Sunda Terima Sud Ada Pak Lurah Pak Amin Tapi Bukannya Emosional Subjektif Ada kriteria Kriteria Yang bisa Dipertanggungjawabkan Secara Ilmiah Dan Akademis Ternyata Oke Akang Mungkin Terakhir Ini Kira-kira Apa Harapan Yang bisa Dari Warga Sunda Sampaikan Kepada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Atau Kabupaten Kota Yang ada Warga Sunda Berdomisi Di sana Begitu Mungkin Ada Harapan Yang belum Kira-kira Seperti apa Harapannya Yang mau Disampaikan Baik Pak Hidayat Jadi Sebelum Saya Menyampaikan Harapan Tentu Saya Ingin Menyampaikan Terima kasih Penghargaan Dan Apresiasi Yang tinggi Kepada Pemerintah Baik Itu Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Kota Sampai Ketingkat Wali Negeri Dimana Warga Sunda Selama Ini Bisa Diterima Dengan Baik Dan Bisa Membaur Menjadi Satu Kesatuan Warga Sumatera Barat Yang Tidak Pernah Dianaktirikan Harapan Kedepan Harapan Kedepan Ini Juga Menjadi Harapan Kebanyakan Dari Masyarakat Yang Bergerak Di Pertama Ini Di Sektor Pertanian 52% Masyarakat Bergerak Di Sektor Pertanian Dimana Sumatera Barat Itu Sebenarnya Dia Bisa Maju Dan Berkembang Ketika Dia Fokus Di Sektor Pertanian Dan Pariwisata Dan Atau Kebalikan Di Sektor Pariwisata Dan Pertanian Kenapa Jadi Sumatera Barat Itu Mempunyai Alam Yang Sangat Subur Tanah Yang Sangat Subur Dan Punya Lukisan Yang Alam Begitu Indah Banyak Destinasi Wisata Yang Bisa Dikembangkan Menjadi Sesuatu Yang Menarik Jadi Kalau Dikatakan Sumatera Barat Kalau Dikatakan Bali Indah Dan Sebagainya Sebenarnya Kalau Yang Mau Kita Bicara Lengkap Pariwisata Justru Di Sumatera Barat Disini Ada Wisata Budaya Wisata Bahari Wisata Alam Danau Paling Banyak Terus Makanannya Enak Dan Enak Sekali Kan Gitu Masyarakat Masalah Kerajinan Sebagainya Juga Banyak Jadi Itu Tinggal Bagaimana Kita Memanage Mengelolanya Dari Sumber Daya Alam Ataupun Dari Keunggulan Dari Pariwisata Yang Sudah Hadir Disini Harapannya Tentu Pertama Di bidang Pertanian Bagaimana Negara Atau Pemerintah Itu Hadir Di Tengah Pertanian Jadi Bagaimana Bagaimana Petani Kita Mendapatkan Kemudahan Untuk Mendapatkan Pupuk Bibit Berkualitas Pendampingan Misalnya Pendampingan Dari PPL Itu Jangan Stock Walker Atau Seles Yang Dari Perusahaan Itu Dianggap PPL Padahal Bukan PPL Padahal Dia Selama Ini Dianggap Itu PPL Jadi Hadir Jadi Hadir Itu Nyata Terus Hadir Juga Bagaimana Memberikan Harga Yang Pantas Ketika Dia Hasil Taninya Jaminan Harga Pasca Produksi Setelah Itu Bagaimana Juga Mensiasati Pemerintah Itu Melakukan Terobosan Untuk Hilirisasi Dari Hasil Pertanian Tadi Kalau Kita Coba Analogikan Gubernur Kedepan Namanya Amin Prabu Bisa Nggak Selesaikan Persoan Kalau Amin Prabu Yang Gubernurnya Saya Dengan Dukungan Masyarakat Dengan Dukungan Sumber Daya Alam Yang Ada Potensi Yang Ada Disini Itu Itu Bukan Berarti Kita Sombong Itu Bagi Saya Sangat Mudah Sangat Mudah Pas Pas Terus Yang Kedua Yang Kedua Ini Kita Juga Di Sektor UMKM Karena Kita Di UMKM Ini Jangan UMKM Naik Kelas UMKM Naik Kelas Itu Cuma Jadi Jargon Aja Cuma Jadi Bagaimana UMKM Naik Kelas Kita Sangat Miris Ketika UMKM Yang Ada Itu Dia Hasil Olahannya Seperti Apa Justru Pihak Lain Yang Membranding Mem Packaging Justru Yang Mendapatkan Keuntungan Itu Yang Pihak Yang Membranding Tapi Yang Tetap Yang Menjadi Ibu Itu Yang Di kampung Kampung Itu Tetap Aja Seperti Itu Nggak Pernah Naik Naik Itu Seperti Apa Itu Yang Kita Hadir Bagaimana Pembinaan Itu Sampai Kelapisan Terbawah Itu Baik Itu Yang Ada Di Legislatif Terutama Yang Di Eksekutif Yang Bisa Melaksanakan Langsung Mengeksuit Program Itu Itu harapannya Terus Terakhir Harapannya Warga Sunda Disini Bisa Berkontribusi Tentunya Itu Masyarakat Sudah Welcome Jadi Kita Juga Membawa Hadir Ke Sumatera Barat Itu Membawa Budaya Budaya Yang Bisa Menjadikan Khasanah Kekayaan Budaya Nasional Dan Yang Khususnya Adalah Menjadi Kekayaan Budaya Daerah Minangkabau Jadi Ketika Warga Sunda Datang Hadir Kesini Membawa Kesenian Calung Angklung Kecapi Degungan Itu Apakah Itu Kalau Itu Dikelola Dan Itu Ditangkap Oleh Pemerintah Provinsi Pemerintah Kepatian Kota Itu Bisa Ditampilkan Di Berbagai Event Festival Budaya Artinya Apa Ketika Dia Bisa Hadir Melestarikan Seni Budaya Daerahnya Kalau Tidak Tanpa Ada Pembinaan Tanpa Ada Penganggaran Untuk Pembinaan Seni Budaya Daerah Itu Ya Dari Mana Contoh Ini Kita Bicara Suku Lain Contoh Warga Sunda Yang Sudah Ada Di 19 Kabupaten Kota Alat Kesenian Yang Untuk Berlatih Hanya Tiga Ada Di Damas Raya Itu Bantuan Dari Pak Gubernur Yogi S. Mehmet Waktu Itu Itu Bantuan Untuk Masyarakat Sunda Transmigrasi Nah Itu Tahun Berapa Itu Sudah 18 Tahun Yang Lalu 20 Tahun Sudah Itu Bantuan Dari Gubernur Deni Setiawan Itu Pada Mahasiswa Sunda Yang Ada Di Sumatera Barat Nah Itu Baru Tahun 2004 Itu Dapatnya Setelah Itu Bantuan Yang Terakhir Kemarin Dari Paguyuban Pasundan Melalui Universitas Pasundan Itu Alhamdulillah Baru Diterima Nah Ketika Baru Dua Itu Bisa Dibayangkan Itu Pengurus Yang Pusing Ketika Ini Dibawa Ke sana Baru Dibawa Lagi Kesini Sampai Baca Kak Baca Baca Itu Alat Kesinian Tapi Sementara Ketika Pemko Padang Ada Pegelaran Budaya Diundang Ketika Pemko Bukit Tinggi Ada Pegelaran Budaya Diundang Dia Nggak Memikirkan Alat Alat Kesinian Seperti Apa Pelatihan Seperti Apa Oke Itu Catatannya Jadi Kata Orang Sunda Itu Dikenal Mun Ayaka Hayang Kudu Ayaka Dudu Kalau Kita Punya Keinginan Berikan Kasih Sayang Itu Ketika Kita Punya Keinginan Berikan Kasih Sayang Itu Iya Jangan Tuntut Kasih Sayang Dulu Iya Bener Itu Romantis Juga Oke Terakhir Ada Yang Sampaikan Terakhir Yang Sampaikan Kembali Ke Angkatan Muda Siluangi Jadi Angkatan Muda Siluangi Itu Adalah Bagian Dari Keberadaannya Itu Bagian Dari Kehadiran Warga Sunda Untuk Pertama Kalinya Tentu Kita Menghimpun Dari Komunitas Warga Sunda Walaupun AMS Itu Bukanlah Eklusif Beranggota Orang Sunda Tapi Karena Garis Perjuangannya Itu Di bawah Panji Bakti Siliwangi Memperjuangkan Nilai-nilai Luhur Kesiliwangian Meneruskan Cita-cita Warisan Dari Prabu Siliwangi Tentang Silih Asih Silih Asuh Silih Asah Tentang Silih Wawangi Tentu Ini juga Harus Mendapat Dukungan Dari Warga Setempat Terutama Dari Warga Minang Nah Untuk Itu Lebih Memperkenalkan Bagaimana AMS Itu Bisa Berkiprah Kedepannya Insyaallah Kita Akan Segera Melakukan Deklarasi Dan Melakukan Pengukuhan Pengurus Di tingkat Sumatera Barat Untuk Angkatan Muda Siliwangi 106 Sumatera Barat 106 Sumatera Barat Sudah dapat Nomor 1.06 Setelah Itu Bersama Dengan Itu Kita Insyaallah Akan Segera Melakukan Pengukuhan Pengurus Pitaloka Pitaloka Itu Serikandinya Angkatan Muda Siliwang Yang Pitaloka Yang cantik Yang Apa Yang ini Siapa Pitaloka Jadi Pitaloka Itu Diambil Dari Nama Putri Raja Dia Pitaloka Pas pengukuhan Yang Pitaloka Jangan lupa Diundang Khusus itu Yang Pitaloka Ini Bersamaan Insyaallah Ini akan Dilaksanakan Tanggal 7 Bulan 7 Atau 7 Juli 2024 Kita Mengambil Tempat Yang Cukup Sederhana Tapi Hikmat Diharapan Hikmat Itu Di gedung BKOM Pelkes Sumatera Barat Itu Gedung Itu Cukup Representatif Untuk Ukuran Kita Sebagai Pemuda Dan Dia Punya Halaman Yang Luas Dimana Pelantikan AMS Itu Dilakukan Semimiliter Jadi Ada Ruangan Yang Lepas Yang Di depan Itu Yang Bisa Ada Pelantikan Yang Dilakukan Oleh Pasukan Puragabaya Dari Siap Dukungan Dari Pak Hidayat Dari Semuanya Semua-semuanya Semua warga Sumatera Barat Mohon Doa Mohon Support Untuk Sukses Semoga Pengukuhan Aman Lancar Sukses Bapak Ibu Semua Demikian Mungkin Paparan Dari Kang Amin Prabu Ketua Angkatan Muda Siliwangi Sumatera Barat Ada Lebih kurang 100.000 Jiwa Warga Sunda Yang Telah Berdomisi Dilama Di Sumatera Barat Ikut Aktif Dalam Setiap Proses Kehidupan Di Sumatera Barat Sosial Ekonomi Politik Keagamaan Budaya Ternyata Ini Bukti Wujud Bahwasannya Apa yang Dikatakan Sebagian Lembaga Sumatera Barat Ini adalah Daerah Intoleran Ternyata Kita Damai-damai Dengan Keberagaman Yang Ada Cukup Harmonis Cukup Terjadi Perbauran Yang Cukup Harmonis Dalam Rangka Untuk Bisa Mengujukan Kualitas Kehidupan Yang Lebih Baik Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Terima kasih Salam Kepada Keluarga Besar Sunda Yang Ada Sumatera Barat Termasuk Juga Kepada AMS Yang Mau Dilantik Atau Dikukukan Pada 7 Juli 2024 Nanti Kami Berharap Semoga Aman Lancar Dan Sukses Terus Bertumbuh Demikian Bincang kita Dengan Kang Amin Prabu Kita Bertemu Di Sesien Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum